Halo sahabat YouTube yang setia senang bisa jumpa kembali dengan anda semua semoga sehat selalu rezeki selalu berlimpah ruha dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Hai guys pada kesempatan ini kita mau berbagi cerita disini cerita tentang mati dalam beberapa detik tapi pertama sebelumnya saya ceritakan dulu pengalaman saya yang sakit sudah beberapa kali saya alami ketika saya tidur dibawah jam 12 saya sering tidur mulai jam 10 jam 11 jam 11.30 gitu setelah maghrib biasa seperti biasanya saya suka berzikir sampai ke isa kemudian saya istirahat setelah isa dan kemudian saya kembali lagi berzikir sebentar setelah itu kita pergi tidur dan ini biasanya terjadi sekitar jam 10 jam 11 jam 11.30 saya biasanya jam 11.30 saya utamakan tidur agar bangunnya bisa jam 2 gitu nah setelah saya tidur beberapa lama kemudian saya terjaga dari tidur saya kan gitu dan pada saat itulah biasanya saya kena sakit ya pernah sakit kepala sampai tiga hari tiga malam baru sembuh kan gitu pernah sakit mah dari pagi sampai dari malam itu sampai siang sampai pagi sampai bisa beli obat kebetulan saya nggak siap obat kan gitu kemudian pernah juga sakit sampai yang dua mingguan baru sembuh bahkan ada yang sampai tahunan baru sembuh total kan gitu tapi guys pada kesempatan ini saya ingin menceritakan saya merasa saya benar-benar disini saya menceritakan pengalaman saya dimana nyawa saya benar-benar putus gitu sehingga pada saat itu saya tidak teringat apa-apa lagi hal ini kejadinya sekitar jam 4 pagi padahal sebelum sebelumnya saya merasakan adanya suatu keanehan apapun ceritanya begini guys pada malam itu saya zikir malam biasanya saya pulang zikir malam itu jam 1 kadang jam 2 dan pada saat itu saya jam 2 sudah sampai di rumah kemudian saya cuci tangan cuci kaki cuci muka terus istirahat dulu minum ya istirahat sebentar kemudian baru tidur biasanya sekitar jam 3 baru tidur kemudian setelah berapa lama saya tidur saya terjaga dari tidur saya pas saya bangun terasa napas saya sesak kan gitu dan sepertinya ada suatu agak janggar sesak napas saya itu dan saya pun hanya pasrah kepada Allah saya selalu berusaha untuk selalu ingat kepada Allah saya tidak lupa untuk selalu mengingat kepada Allah saya selalu pasrah kepada Allah atau apapun yang terjadi itu hanya karena Allah semata kemudian beberapa detik kemudian jadi nggak nyampai satu menit nggak nyampai saya langsung merasa nyawa saya itu seperti putus segitu dan setelah itu saya merasakan saya tidak ingat apa-apa lagi saya merasa mati karena nyawa saya sudah putus tapi belum satu detik nyawa saya timbul lagi dan pada saya kaget kok nyawa saya timbul lagi saya gembira saya hidup lagi kan gitu kan dan saya tidak merasakan keanehan lagi kan gitu napas saya biasa lapang nggak ada nggak seperti yang tak sebelumnya kan gitu gitu dan kemudian saya langsung bangun langsung sholat tahajud gitu terus sholat hajat terus sampai ke subuh sholat subuh kemudian saya melakukan aktivitas pagi untuk melakukan aktivitas aktivitas sehari-harian kita dan setelah itu saya tidak merasakan keanehan kejanggalan apapun biasa normal saja itulah guys pengalaman saya itu dan ini biasanya terjadi jam 12 ke atas jadi kalau jam 12 ke atas itu berhati-hatilah karena biasanya sakit itu akan timbul jam 12 ke atas kan gitu itu sudah sudah berkali-kali saya alami baik itu sakit perut baik itu sakit kepala bahkan suatu sakit keanehan itu biasanya jam 12 ya jam 00 jadi jam 00 itu berhati-hati karena pada saat itu kalau ada sesuatu yang agak aneh itu bisa terjadi kan gitu jadi yang penting bagi saya itu kalau saya yang saya rutinkan itu habis manggil saya selalu berzikir kepada Allah kan gitu kalau gak sempat manggil saya isanya saya utamang untuk berzikir kepada Allah oke guys cukup sampai disini jangan lupa untuk cerita berikutnya yaitu pengalaman saya menunggu kematian pada saat itu saya mendukung kematian kok mereka Israelnya gak datang-datang kan gitu itu saja guys terima kasih atas dukungannya jangan lupa untuk tonton video berikutnya dan terima kasih atas segala dukungannya saya akhiri wabilahi tapi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh